selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik terima kasih masih bersama kami bagi yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa subscribe supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel kami baiklah pada video kali ini kita akan membahas tentang body armor bukan masalah rompinya, tapi kita ingin bahas apa sih yang ada di dalam body armor ini kenapa disebut body armor ya karena ini adalah fungsi untuk melindungi tubuh dari terjangan peluru ya dilontarkan dari peluru atau proyektil yang dilontarkan dari senapan ataupun pestol dan juga senyata tajam serta pecahan dari ledakan granat atau apa ya, ledakan lah ledakan seperti itu pelindung tubuh prajurit ada dua ya kalau kepala itu pakai helm kalau tubuh pakai body armor ini kalau yang full set dari atas sampai bawah ada juga itu biasa digunakan oleh tim penjinak bahan peledak atau jihandak kalau orang luar nyebutnya sebagai OOD tapi yang digunakan oleh hampir semua prajurit baik polisi maupun militer adalah yang model seperti ini body armor itu ada dua intinya satu yang model soft body armor itu hanya lapisan aramid saja ya berapa lapisan aramid disusun biasanya sampai 50 lapis itu dipakai di dalam baju ya jadi setelah tubuh pakai rompi soft body armor baru pakai jaket atau pakai baju jadi dia untuk cover ya untuk penyamaran jadi tidak kelihatan body armornya biasanya oleh petugas-petugas intelijen petugas pump pump internal ya pump internal adalah pump jarak dekat ya pump body pump tubuh nyebutnya pump tubuh atau pengawal pribadi biasanya pakai yang soft body armor seperti itu itu hanya bodinya itu hanya dilindungi oleh lapisan aramid saja yang terkenal itu merah kevlar ya tapi sekarang sudah ada yang baru lagi dari tuaron korea itu lebih bagus lagi dan lebih ringan informasinya sih itu dari bahan ini apa ulat sutra ya ini terbaru sekarang ada lagi yang terbaru lagi ya apalah dari ini apa semacam serat protein dari kayak laba-laba itu ada lagi terus ada berkembang terus ya selain soft body armor itu nah yang ada di hadapan kita ini adalah yang hard body armor hard body armor ini kita baju-baju ini dipakai di luar ya baju ini dipakai di luar biasanya disebut dengan plate carrier karena dia pembawa plate juga membawa perangkapan-perangkapan lainnya itu sih optional ya ini kan bisa dicopotin semua ini optional perangkapan lainnya tapi intinya ini dipakai di luar pakaian yang kita gunakan ya kita pakai BDU ini di luar BDU makanya biasanya digantungi berbagai macam peralatan penunjang seperti tas magazine medical pouch ada tas granat dan sebagainya yang untuk polisi sama ya tas magazine pistol tas magazine untuk senapan untuk HT dan medical pouch dan lain-lain sebagainya apa sih dalamnya oke mari kita lihat ya kalau luarnya sih udah pernah kita bahas ya yang rompi ini tebelnya sebegini tebelnya nih yang kalau hard body armor sangat berat sekali ya nah sekarang kita lihat yang ini aja sama ini juga berat juga ini dipakai militer ya hard body armor yang dipakai militer rompi seperti ini ini sudah pernah dibahas kita lihat dalamnya apa di dalamnya ada dua ya lapisan yang di punggung dan lapisan yang yang ada di depan sini ya kita lihat lapisan yang di depan sini apa ya kita lihat buka aja ini harus buka dulu ininya ya kalau nggak di depan sini ini susah juga nanti ini agak ribet di bukanya nih nah posisi ada di sini ya kita mau lihat lapisan yang lapisan yang body armor yang di sini ini apa depannya harusnya ini lapisan kevlar karena lapisan kevlarnya tidak ada saya kasih busa biar nggak sakit kena lapisan keramiknya kita lihat di dalam sini posisi ada di dalam sini ya kita lihat dulu aja kita buka cainnya nah dia terkunci di dalam sini body armornya kita keluarin oke ya ini udah sambil satu ya yang punggungnya nggak ada ini masalahnya kalau punggung dikasih juga berat banget ini bisa mencapai 30 kg makanya tentara-tentara jarang pakai double biasanya pakai yang depan saja yang belakang dilepas tapi lapisan aramik dipasang yang belakang ya nah inilah nah ini body armor depannya ya platnya ini cukup tebal ya ini sekitar 2 cm lebih 1 inci ya 2 cm 1 2 cm lah sekitar 2 cm-an ini menghadap ke arah depan sini ya jadi mengikuti lekukan tubuh ini ya seperti ada karet nah ini ada lapisan ini ini udah agak rusak dikit ya udah pernah kena udah pernah kena hajar dikit serempet aja ini kayak rusak ini keras nah ini kita baca aja sama-sama kita baca ya ini adalah body armor made in korea ini buatan korea ya buatan korea selatan maksudnya ya bukan korea utara ini korea selatan ini adalah disk ceramic plate complex with nomor standar sekian-sekian jadi ini standar natto ya untuk standar rompian di peluru nomor sekian modelnya KSCP level 4 ya level 4A nomor standar sekian ini hanya digunakan untuk body armor balistik panel model sekian sama dengan standar sekian praktis praktis levelnya 3A ukurannya 25 x 30 cm dibuat Oktober tahun 2011 body side ya jangan cuci jangan cuci ataupun di dry clean ya hanya dibersihkan saja dengan itu jadi ini lapisan keramik body armor seperti ini ya ini level level 4 ya level 4 itu berarti dia tahan terhadap senapan kaliber 5,56 dan 7,62 jadi kalau misalkan musuhnya snapper menggunakan akurasi internasional ya atau Arctic Warfare yang kaliber 338 Lapua Magnum ini jebol ya terus tangan jebol atau musuhnya pakai senapan 12,7 ini jebol ini tahan tahan tanda 7,62 saja kita lihat beratnya berapa timbang ya kita timbang beratnya berapa nih bobot satu kepingnya ini itu 3234 ya 3,4 kg 3,4 kg jadi kalau depan belakang dipasang itu beratnya sudah 7 kg baru ininya saja kevlarnya belum dipasang ya apa aramita belum dipasang baru ininya saja ada 7 kg bisa dibayangkan kalau diadu 7 kg terus tambah kevlarnya anggapnya dia 1 kg 9 kg hanya lapisan saja belum dia bawa magasin dan sebagainya ini bisa sampai berapa makanya ini sangat ini ya apa apa ya rompi ini ya body armor ini biasanya jarang digunakan untuk operasi militer jangka panjang misalnya begini patroli jarak jauh sampai 10 hari waduh bisa berapa ya beban dirakser sudah sampai 18 kg tambah ini mungkin pool pool apa dengan alatnya itu sudah 12 kg bisa dibayangkan berapa beban yang harus dibawa oleh seorang prasidit belum senjata dan sebagainya ya jadi biasanya ini hanya operasi jangka pendek misalkan serbuan saya sudah tahu nih musuh ada di mana kita akan nyergap resikonya mungkin tinggi disitu baru kita pakai body armor ini kalau patroli biasa sih jarangnya pakai bisa untuk nyerang nyerang musuh atau kita melakukan apa ya serbuan bifak lah sebutannya kalau kalau di militer serbuan bifak ya kita nyerang ke ke campnya musuh biasanya kita baru pakai body armor ini tapi kalau patroli biasa sih sampai lama-lama itu long range patrol group itu jarang pakai body armor karena ya ini membawa ini juga belum kalau hujan ini basah waduh udah setengah mati ya setengah mati baik yang model begini maupun yang model begini sama juga yang ini kalau ini punya ini kita lihat buka disini dulu kita harus buka dulu ini ya ini ini yang baru eh sorry ini yang baru dilapis plastik ya ini beratnya lebih ringan ya tapi ini levelnya ini hilang levelnya ini level 3 ya level 3 itu hanya terhadap apa ya tahan terhadap peluru pestol ya walaupun ini tebal tapi ini beda sama ini ya ini model lama ini model baru pasangannya ini pasangannya rompi ini satu bang berarti berapa eh sorry 1825 ya anak gak sampai 2 kilo kalau ini kan 3 kilo ya ini 3 kiloan kalau ini hanya 2 kilo makanya ini banyak lapisan keramik sama karbonnya ya kalau yang ini ya komposit juga sih ini komposit juga tapi ini kayaknya banyak lapisan besinya juga ini di level di selang-seling ya di komposit gak full keramik tapi ada besinya juga sama ini juga ada besinya juga cuman ini hanya level 3 level 3 itu hanya peluru pestol 9 mili kalau yang ini aduh kecepit kalau ini sampai level 4 level 4 itu sampai 7,62 jadi ini platnya model gini ya ada model yang mengikuti seperti ini ada modelnya gini ini yang lama model lama jadi untuk ditaruh di semua rompi belum tentu cocok ya model lama ini kalau ini model baru rata-rata kalau rompi sekarang bisa masuk termasuk yang model JPC ya JPC JPC jumplate carrier yang kecil yang tipis pakai kebanyakan yang ini bisa masuk kalau yang ini agak repot karena ngotak ya gak seperti ini gak bentuk bodi tapi ngotak seperti ini jadi dalamnya rompi-rompi ya armor bodi armor itu dalamnya hanya seperti ini aja dan ditambahi lapisan kevlar bentuknya ini hanya simulasi ya bentuknya seperti ini tapi dia serat serat kevlar apa ya serat aramid ya merknya kevlar kalau seratnya serat aramid sebutannya tapi orang kita biasa nyebutnya sebagai kevlar ya jadi dalamnya seperti ini lapisan keramik ya lapisan keramik dicampur sama serat aramid jadinya hard body armor ya untuk melindungi tubuh apa ya melindungi tubuh prajurit ataupun aparat keamanan dari terjangan proyektil pecahan granat dan tusukan senjata oke dari saya cukup sekian semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen supaya channel ini bisa lebih maju lagi terima kasih mantap selamat menikmati selamat menikmati